Tema yang akan kita bahas adalah apa yang membuat Tuhan tersenyum. Nats firman Tuhan diambil dari kejadian pasal 6 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke sembilan. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca pada ayat yang ke-6 di bagian terakhir dikatakan begini. Wahid atsef el-libu, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dan hal itu memilukan hatinya. Nah ini tentu saja merupakan satu bentuk antropomorfisme dalam perjanjian lama atau bagaimana Tuhan itu digambarkan seperti manusia supaya kita pembaca bisa memahami tentang Tuhan. Atau lebih tepatnya itu dalam istilah teologi disebut antropopatisme. Itu bagaimana emosi Tuhan itu digambarkan seperti emosi manusia. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menjadi sedih. Wahid atsef. Dalam bahasa Ibrani dari kata atsaf. Atsaf itu artinya menyakiti atau menjadi pilu atau terluka. Atau di sini dikatakan memilukan hatinya. Lawan dari kata atsaf ini adalah kata syamah. Syamah dalam Masmur 104 ayat 31 dikatakan begini Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Kata bersuka cita di situ dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yismah yang berasal dari kata samah. Yang tadi saya katakan lawan dari kata atsaf. Jadi sesuai dengan tema kita, apa yang membuat Tuhan tersenyum? Di Masmur 104 ayat 31 tadi dikatakan bahwa Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Atau secara harfiah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Bema'asau artinya di dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Tuhan, karya-karya Tuhan, segala ciptaan Tuhan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Termasuk manusia. Tetapi ketika ciptaan Tuhan itu tidak berlangsung seperti yang Tuhan mau. Tidak berlangsung seperti yang Tuhan kehendaki. Atau tidak berjalan sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Maka itu terjadi atsaf. Memilukan hati Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita perlu tahu dulu apa yang membuat Tuhan menjadi pilu atau tidak senang di dalam Nats ini. Kalau kita baca pada ayat yang kelima A dikatakan bahwa kejahatan manusia itu besar dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan di sini dikatakan disebabkan oleh karena kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan. Kecenderungan hati ini dalam bahasa Ibrani disebut Yetser. Yetser ini dalam tradisi orang Ibrani ada dua. Yaitu yang disebut Yetserah dan Yetsertof. Yetserah ini adalah dorongan yang sifatnya keras atau sifatnya kasar. Sementara Yetsertof itu adalah dorongan yang sifatnya lunak. Jadi mungkin seperti soft element itu Yetsertof dan hard element atau elemen yang keras itu Yetserah. Nah, Rah dan Tov ini dalam bahasa Ibrani seringkali diterjemahkan jahat dan baik. Rah itu jahat, Tov itu baik. Tetapi ketika bicara Yetserah, Yetserah ini tidak selalu berarti jahat. Karena Yetserah ini adalah dorongan-dorongan yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh seseorang. Jadi seperti rasa lapar atau apa yang mendorong seseorang untuk makan, apa yang mendorong seseorang untuk tidur, apa yang mendorong seseorang untuk marah, apa yang mendorong seseorang untuk memukul, itu disebut Yetserah. Sementara dorongan-dorongan yang positif atau dorongan-dorongan yang lembut itu disebut Yetserah Tov. Seperti mencintai, mengasihi, mengampuni, meminta maaf, dan segala hal-hal yang sifatnya lebih lembut itu adalah Yetserah Tov. Nah, kejahatan itu menjadi semakin besar ketika manusia cenderung pada Yetserah. Jadi cenderung pada dorongan-dorongan yang kasar, cenderung untuk mencari makan untuk perutnya, cenderung untuk memenuhi nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuhnya, maka Yetserah ini yang terlalu dominan. Makanya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa manusia itu mulai kawin, mulai menikah dengan bangsa-bangsa lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini didorong oleh Yetserah. Karena keinginan untuk memenuhi nafsu di dalam dirinya. Dia tidak lagi mengikuti batasan-batasan yang Tuhan berikan, tapi dia maunya memenuhi apa yang menjadi hasrat di dalam dirinya sendiri. Sekalipun hasrat itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika kejahatan itu semakin besar, maka inilah yang membuat Tuhan menjadi pilu. Inilah yang membuat Tuhan menjadi sedih. Nah, bagaimana supaya Tuhan menjadi senang? Bagaimana supaya kita bisa sesuai dengan tema kita pada hari ini? Supaya Tuhan bisa tersenyum? Maka pada ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan begini, Ken itu disini diterjemahkan kasih karunia. Tetapi Ken itu sebetulnya secara harfiah artinya kesukaan, kesenangan, atau mendapatkan perkenanan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya favor. Bentuk favor ini, kalau dalam bahasa Latin, itu menjadi akar dari kata favorit. Jadi, Nuh ini menjadi favoritnya Tuhan. Menjadi seseorang yang menyenangkan Tuhan. Menjadi seseorang yang membuat hati Tuhan tidak lagi pilu, tapi membuat hati Tuhan senang. Ini berarti Nuh membuat Tuhan tersenyum. Dan kita ingin menjadi seperti Nuh. Kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, yang menjadi buku penuntun kita selama 40 minggu ini. Rick Warren mengatakan bahwa ada lima tindakan ibadah, atau penyembahan yang Nuh lakukan, yang bisa kita teladani supaya Tuhan tersenyum. Atau supaya Tuhan senang. Nah, lima hal itu dituliskan di situ. Yang pertama adalah love him supremely. Mengasihi dia, atau sangat mengasihi dia, atau mengasihi dia di atas segalanya. Lalu yang kedua adalah trust him completely. Percaya Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, obey him wholeheartedly. Mentah hati, atau patuh kepada Tuhan sepenuh hati. Dan yang keempat adalah praise and thank him continually. Memuji dan bersyukur kepada Tuhan terus menerus. Dan yang terakhir adalah use our abilities. Menggunakan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ini lima hal yang menurut Rick Warren, yang ada dalam diri Nuh, yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan favor dari Tuhan, mendapatkan hand dari Tuhan. Membuat Tuhan tersenyum. Nah tetapi, kalau kita baca di dalam kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, sebetulnya di sana ada tiga hal kunci yang membuat Nuh ini menyenangkan hati Tuhan. Ada tiga hal di situ dikatakan, yang pertama dikatakan begini, Kata Tzadik dan kata Tzadik itu dua hal yang pertama. Tzadik diterjemahkan di situ benar, dan Tzadik diterjemahkan tidak bercelah. Nah lalu yang kedua, di bagian berikutnya dikatakan, Edha Elohim Hidhaleh Noah, dan Nuh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dalam terjemahan LAI diterjemahkan, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah tiga hal inilah yang membuat Nuh, mendapatkan hand-nya Tuhan, mendapatkan favor-nya Tuhan, mendapatkan kesenangannya Tuhan, membuat Tuhan senang, membuat Tuhan tersenyum. Jadi yang pertama adalah Tzadik, yang kedua adalah Tamim, dan yang ketiga adalah Edha Elohim Hidhaleh, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, atau bergaul karib dengan Tuhan, atau dengan kata lain, memiliki hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Tiga hal ini yang akan kita kupas, dalam firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama Tzadik, Tzadik ini kalau dalam bahasa Ibrandi, ini berbicara tentang perilaku atau sikap hidup kita sehari-hari, yang mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi bagian yang pertama, Tzadik yang diterjemahkan benar di sini, atau diterjemahkan kebenaran di sini, adalah ketika sikap hidup kita, atau perilaku kita sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biasanya Tzadik ini dinilai berdasarkan relasi kita dengan sesama kita. Baik hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, orang tua kita, dengan kakak kita, adik kita, dengan tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar kita. Di sini Tuhan menilai seseorang. Apabila kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita akan dinilai Tzadik, benar. Tetapi apabila kita melawan perintah Tuhan, atau berperilaku, bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan mencapai yang namanya Tzadik tadi. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yaitu Tamim. Tamim ini biasanya di dalam tradisi Ibrani, artinya seseorang yang memiliki hati yang murni. Apa yang dimaksud dengan hati yang murni? Kalau kita baca dalam keseluruhan perjanjian lama, hati itu menjadi pusat dari segala pertimbangan. Hati itu menjadi pusat dari segala pikiran manusia. Atau bahasa Ibraninya, levav atau lev. Lev itu adalah tempat berpikir manusia. Ini bukan juga merujuk kepada hati dalam pengertian harfiah, dalam ilmu biologi. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah, bagian dalam diri manusia yang berfungsi untuk mengambil keputusan, yang berfungsi untuk mengambil pertimbangan. Nah, kalau hati itu atau pikiran itu kita gunakan dengan baik, pikiran kita senantiasa sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, artinya kita memiliki pikiran yang murni, pikiran yang berasal dari hikmat Tuhan, maka kita akan disebut orang-orang yang tamim. Jadi tidak bercelah di sini bukan dalam pengertian tidak pernah berbuat dosa. Siapa di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berdosa, dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau begitu tidak ada lagi orang yang tamim. Nah, tamim dalam Alkitab adalah sesuatu yang harus kita capai, value, nilai yang harus kita capai dalam hidup kita. Bagaimana supaya pikiran-pikiran kita ini diarahkan untuk sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, rahasianya adalah milikilah hikmat Tuhan. Dalam kitab Amsal ada begitu banyak petunjuk tentang hikmat Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa hikmat itu berseru-seru di Padang. Artinya, hikmat Tuhan itu ada di sekitar kita. Tinggal bagaimana kita memiliki cara berpikir Kristus, supaya hikmat yang ada di sekitar kita, sungguh-sungguh bisa berguna untuk membentuk kerohanian kita. Untuk membentuk kepribadian kita. Itu bagian yang kedua. Nah, yang ketiga dikatakan, Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini bicara tentang aspek iman. Jadi, bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti di sini dikatakan hithaleh, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita andaikan dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu kalau berjalan bersama-sama dengan teman, dengan pasangan Bapak Ibu, mana yang lebih baik berjalan dalam keadaan diem-dieman, atau berjalan ada komunikasi diantara keduanya. Tentulah yang lebih menyenangkan, kalau kita berjalan ada komunikasi yang intens antara keduanya. Ada yang dibicarakan, ada yang kita percakapkan, kita dialogkan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akrab, bahwa kita intim dengan teman perjalanan kita. Tapi kalau kita bermusuhan dengan teman seperjalanan kita, wah jangankan mau mengajak bicara, nengok sedikit saja udah gak mau. Nah, itu berarti ada relasi yang rusak. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan menjadi sehat, menjadi akrab, menjadi intim, apabila kita juga menjalin komunikasi yang intens dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya komunikasi kita dengan Tuhan menjadi intens, banyak orang berkata bahwa cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah melalui doa. Tidak salah, tapi kurang lengkap. Kenapa? Karena berkomunikasi yang baik bukan komunikasi satu arah. Kalau berdoa itu kan hanya kita yang ngomong, kita yang bicara kepada Tuhan. Padahal komunikasi yang baik kita pun harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, di mana kita mendengarkan suara Tuhan? Melalui kebenaran firmannya. Jangan sampai hidup kerohanian kita hanya melulu bicara doa, doa, doa. Karena doa itu isinya umumnya adalah permintaan, permintaan, permintaan. Sehingga daftar yang kita bawa kepada Tuhan terlalu banyak. Tapi kita tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita kadang-kadang merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita sendiri tidak mau membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita sibuk bicara, kita sibuk meminta. Lalu kapan Tuhan mau bicara? Tuhan bicara melalui firmannya. Jadi, membangun komunikasi dengan Tuhan adalah bagaimana kita tekun berdoa kepada Tuhan dan juga tekun membaca, merenungkan firman Tuhan. Artinya, kita tekun menyampaikan kelukesah, menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Tapi di saat yang sama, kita juga mendengar ketika Tuhan berbicara. Dalam peristiwa Abraham, Abraham berbicara dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada Abraham, Persembahkan anakmu, anakmu yang satu-satunya. Lalu kemudian Abraham mempersembahkan Isaac. Dan bayangkan pada waktu dia mempersembahkan Isaac. Dia sudah mengangkat pisaunya, siap menyembeli Isaac. Tetapi pada detik-detik terakhir, Tuhan berkata, Jangan kau apa-apakan anakmu itu. Jangan lanjutkan. Sudah cukup membuktikan imanmu. Sampai detik-detik terakhir, Tuhan tetap berbicara dengan kita. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, Kalau di detik-detik terakhir itu, Abraham tidak peka mendengar suara Tuhan. Bayangkan kalau di detik-detik terakhir itu, Abraham hanya mengandalkan apa yang dia dapat di awal. Apa yang dia tahu dari awal. Oh Tuhan sudah bilang begini, maka ini harga mati. Ini yang harus dijalankan. Ada kalanya, Tuhan menyuruh kita untuk menguji iman kita. Untuk membuktikan iman kita kepadanya. Dan ada kalanya, di detik-detik terakhir, Tuhan menyuruh kita untuk membuat langkah yang berbeda. Maka tetaplah senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menjadi persoalan di depan kita nanti. Baik persoalan dalam pribadi kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat kita. Tetaplah peka mendengar suara Tuhan. Nah ini tiga hal ini. Jadi yang pertama aspek perilaku, sadik. Bagaimana supaya perilaku kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, sikap hidup kita sehari-hari ini sejalan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua tamim, aspek pikiran kita, hati kita, hati yang murni, hati yang diwarnai oleh hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga aspek iman. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Seperti seseorang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti seseorang yang akrab intim dengan Tuhan. Harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Inilah tiga kunci yang dimiliki oleh Nuh. Sehingga ia menjadi orang yang mendapatkan khennya Tuhan. Mendapatkan kasih karunianya Tuhan. Nah kalau kita kaitkan ini dengan apa yang disampaikan oleh Rick Warren dalam bukunya. Baik itu love, trust, obey, praise and thank, dan use abilities. Maka semuanya ini, lima hal ini yang disebutkan oleh Rick Warren di sini. Yaitu mengasihi, percaya, taat, memuji, dan bersyukur. Dan menggunakan talenta kita. Semuanya harus kita jalankan atau harus kita wujud nyatakan dengan tiga keselarasan tadi. Keselarasan perilaku, pikiran, dan iman. Inilah yang disebut integritas ilahi. Manusia adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita harus memiliki integritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Integritas Tuhan di dalam kehidupan kita yaitu ketika perilaku kita atau perbuatan kita sejalan dengan pikiran kita dan sejalan dengan iman kita. Itulah baru kita dikatakan pribadi-pribadi yang berintegritas. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas ilahi, maka ini akan membuat Tuhan tersenyum. Karena itu, marilah kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, menilai kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah perbuatan-perbuatan saya selama ini? Apakah perilaku saya selama ini? Sikap hidup saya, baik itu tutur kata maupun perbuatan-perbuatan yang lebih nyata lainnya. Apakah semuanya masih sejalan dengan yang kita pikirkan? Dan apakah pikiran kita ini masih sejalan dengan iman kita? Jadi integritas itu tidak cukup hanya keselarasan antara tindakan dan pikiran. Karena nanti kalau orang pikirannya jahat, nanti perilakunya juga jahat. Tapi itu juga harus ditarik selaras dengan iman kita. Sehingga kalau iman, akal, dan perilaku kita sejalan semuanya dalam satu skema yang sama, dalam satu tuntunan yang sama, yaitu dalam tuntunan firman Tuhan, dalam terang hikmat Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, mari kita wujud nyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin.